Keputusan Inara Rusli membuka cadar atau nikopnya, kini terus menuai tanggapan pro-kontra di kalangan masyarakat Jagadmaya, bahkan para ustazah dari kalangan Salafi yang notabene bernikop juga menanggapinya, hingga niat baik Inara untuk kehidupan anak-anaknya itu terabaikan. Video itu diunggah oleh akun AdGossipNesia, yang kemudian menuai beragam tanggapan dari netizen hingga ribuan orang berkomentar. Dalam video itu yang disukai hingga 4.000 lebih orang itu, sang ustazah menghimbau kepada teman-temannya Seman Hach untuk tetap istiqomah memakai cadar. Jangan sampai membukanya, ikut-ikutan ramai-ramai bersama mereka yang kini buka cadar. Sang ustazah mengkritik Inara yang buka cadar di depan wartawan, bahkan sang ustazah terlihat sangat sebal ketika melepas cadarnya dengan mengucapkan basmala. Ini akal sehatnya harus dipakai. Kenapa harus menyebut nama Allah? Ini maksudnya apa? Ujarnya. Mestinya sebagai artis itu harus ketat lagi memakai cadar, karena dia public figure, dilihat dan diikuti orang banyak. Ini justru malah sembrono, membuka cadar di depan umum. Namun tak sedikit yang tetap menyalahkan sang ustazah ini, karena tak mengerti apa yang dipikirkan dan dirasakan Inara Rusli. Bahkan ada juga netizen yang mengatakan buka cadar itu tak masalah, karena hanya sunah bukan wajib. Misalnya seperti akun at underscore una04. Yah, berarti ibu yang tidak mengerti, kenapa dia mengundang media untuk buka cadar. Makanya bu disimak juga penjelasan Inara. Dan akun at neysulia turut berkomentar, gak papalah buka cadar, itu kan sunah, yang penting jangan buka hijab. Akhirnya, semoga kejadian ini bisa kita ambil hikmahnya, sehingga kita semua tak terjebak di jaring-jaring setan yang ingin memecah belah dan menghancurkan umat Islam. Terima kasih telah menonton!